Bagi langit dan bumi kontribusi Taisei Marukawa, Arsenio Valport di Persebaya Surabaya, bertahan? Gelandang Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa memberi kontribusi jauh lebih besar dibandingkan stiker asal Belanda, Arsenio Valport. Jika dibandingkan, kontribusi Taisei Marukawa dengan Arsenio Valport bagai langit dan bumi. Pasalnya, kontribusi Taisei Marukawa jauh di atas Arsenio Valport. Sepanjang tampil di 30 laga, Taisei Marukawa telah memberi kontribusi 16 gol dan 9 asis, sedangkan Arsenio Valport hanya mengemas 1 gol selama tampil 11 laga. Hanya saja, Arsenio Valport didatangkan manajemen Persebaya Surabaya di pertengahan musim. Manajemen Persebaya Surabaya bakal melakukan evaluasi besar-besaran jelang manapaki Liga musim depan. Taisei Marukawa, pemain asal Jepang itu tercatat sebagai pemain asing paling moncer menjalani debut BRI Liga 1. Hingga saat ini, dia menjadi top skor Persebaya, Taisei juga masuk daftar jajaran top skor kompetisi musim ini. Gol Taisei masih kalah dengan Ilyas Pasojevic yang menjadi top skor sementara dengan selisih 5 gol. Dari jajaran top skor BRI Liga 1, hanya Taisei Marukawa yang bermain di posisi penyerang sayap, lainnya sebagai striker. Aji Santoso menyebut, sebelum memutuskan merekrut Taisei Marukawa, berdasarkan pengamatan video, ia cukup yakin bahwa pemain dengan tinggi 1,69 cm itu memiliki potensi, Taisei, Marukawa, disampaikan kepada saya oleh agennya, sebelum ke Persebaya banyak tim yang ditawarkan oleh agen tapi tidak satu pun yang mau dengan Marukawa, terang Aji Santoso. Karena kalau lihat dari posturnya tidak ideal, di tim lamanya juga dia tidak 100% sebagai line up, tapi di video itu saya lihat Marukawa memiliki sesuatu yang bisa berkembang, tambahnya, di tim lamanya, Sang Lea Athletic FC, Taisei Marukawa bermain 27 laga, hanya mencetak 3 gol dan 4 asis. Alhamdulillah Marukawa bisa saya katakan menjadi salah satu bintang paling moncer di musim ini, dengan posisi dia yang bukan striker, masuk dalam jajaran top skor, ini luar biasa, tegas Aji Santoso. Meski memberi pujian pada Taisei Marukawa, Aji Santoso belum mengambil keputusan terkait komposisi tim musim depan. Namun khusus Taisei Marukawa, dipastikan menjadi incaran tim lain baik di kompetisi tanah air maupun luar negeri, yang jelas untuk musim berikutnya kami pasti akan rapat dulu dengan manajemen untuk bagaimana kedepannya tim ini. Pungkas Aji Santoso, Arsenio Valport hilang dari skuad Persebaya, kesabaran Aji Santoso sudah habis? Tidak ada nama Arsenio Valport saat Persebaya Surabaya memainkan laga pekan ke-32 BRI Liga 1. Ketika Bajul Ijo menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1, pemain asal Belanda itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Persebaya berjumpa Persib di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, malam WIB. Sempat tertinggal dari gol David Dasilva, Persebaya menyemakan skor melalui gol yang dicetak oleh Ricky Kambuwaya, Aji Santoso sendiri secara mengejutkan tidak menurunkan striker dalam pertandingan ini. Tak ada nama Arsenio Valport maupun Samsul Arif di starting 11. Rupanya, dia menempatkan Bruno Moreira dengan peran false 9. Apa alasan Aji Santoso tidak lagi memakai jasa Arsenio Valport? Di sisi sayap, terdapat Octavianus Fernando dan Mohamed Supriyadi. Lalu, Taisei Marukawa yang biasa menghuni winger kanan dipasang sebagai gelandang serang untuk menyuplai bola ke depan. Lantas, mengapa Aji Santoso mulai tidak memberi menit bermain kepada striker asal Belanda tersebut? Ada alasan sendiri kenapa saya melakukannya. Yang jelas, Valport sudah banyak saya berikan waktu, tetapi performanya tak sesuai harapan. Ungkap pelatih asal Malang itu, Arsenio Valport selama ini masih pada kebiasaannya membuang peluang saat diberi kesempatan. Bahkan, saat sudah di depan gawang, striker berusia 29 tahun itu tetap gagal mengonversinya menjadi gol. Pemain berdarah Belanda ini benar-benar tampil di luar ekspektasi karena tak bisa menjadi mesin gol persebaya Surabaya. Total, dia hanya mampu mencetak sebiji gol dari 11 penampilan di BRI Liga 1. Sengaja, untuk laga ini dia tidak masuk dalam line-up karena saya ada penilaian tersendiri. Dia sudah mendapat banyak kesempatan, tetapi performanya masih belum sesuai dengan yang saya harapkan, Imbu Aji Santoso. Beruntung, persebaya masih punya Samsul Arif, yang meski sudah berusia 37 tahun dan tampil mentereng. Duel kontra Persib sendiri berakhir dengan skor 1-1 dan Samsul mampu menjadi penyelamat timnya dari kekalahan. Persib unggul dulu lewat aksi David Da Silva pada menit ke-25. Berikutnya, persebaya membalas berkat pemain pengganti, Ricky Kambuwaya, yang melakukan aksi individu sebelum mencetak gol di menit ke-77.